Jakarta sudah lebih dari seminggu bunga citra lestari ditinggal Ashraf Sinclair untuk selamanya. Meski sudah lewat beberapa hari, namun ia masih merasakan duka mendalam karena kehilangan orang yang paling disayangi tersebut. Bicara kesedihan, mungkin sudah habis air mata yang dimiliki ibunda Noah Sinclair itu. Namun, menurut sahabat yang mendatangi dan memberikan dukungan, penyanyi yang akrab di sapa BCL ini mulai menata hatinya. Namun, ternyata ada pula seseorang yang dinilai tak memiliki empati atas musibah pada diri bunga citra lestari. Ia justru menyerang BCL itu dengan pernyataan sangat nyinyir. Bicara warisan diketahui melalui akun Instagram gosip etneng garis bawa update beberapa waktu yang lalu. Sebuah akun bernama Gita Mandasari memberi komentar yang mungkin bagi sebagian besar masyarakat. Dinilai taetis pada BCL. Akun tersebut mengatakan bahwa BCL mendapatkan hal yang mengenakan karena bisa mewarisi harta. Mendiang Ashraf Sinclair. Ia juga menyebut BCL akan bersenang-senang dengan suami barunya kelak. Enak banget tuh si BCL. Pasti dia senang keren akan mewarisi semua harta si Ashraf lalu dia nikah lagi deh dan. Bersenang-senang dengan suami barunya, tulis di Gita. Diperingatkan orang yang memiliki empati tentu saja tak akan berkata demikian dalam sebuah musibah. Yang menimpa siapapun. Tak heran ketika banyak yang membela BCL dan justru menyerang akun Gita tersebut. Astagfirullah coba aja dembanya suruh suaminya meninggal. Enak gak? Komentar akun bernama bunga garis bawah layu 93. Ini istri kurang kasih sayang suami. Makanya bisa ngetik kata-kata seperti itu, tulis akun bernama Dolana Garis Bawah Dens. Bagaimana menurut Anda? Kejam sekalikan netizen zaman now.